hai oke guys gue jadi disini kali ini gue ngasih kalian tutorial bagaimana sih cara pakai MMO item seperti tutorialnya singkat banget jadi tonton aja sampai habis mungkin kalian bisa untuk pelajian MMO item sekalian bisa download linknya di deskripsi atau di komentar ya sama kalian bisa MI help gitu aja ya untuk create item seperti sword kalian tinggal me create kali mau tipenya apa nih ama mau aksesori armor X block atau bow jadi banyak ya tapi kita pakai sport aja sini ya sport jadi tinggal me create sport dan nama sportnya mau kalian namanya apa terserah contohnya sport satu gitu nah ini kalian otomatis terbuat sport satu dan karena gue udah buat sportnya seperti ini ya tolong edit aja MI edit tapi saya edit display name itu nama sport kalian eh kalau display name ada disini dan Lordnya ada disini Oke paling bawah itu nolaknya ya Nah untuk partikelnya kalian bisa edit sendiri eh patril pattern kalian bisa pakai offset first for text seleksi The Blurings Helix dan Aura nah gue udah sih kita cancel aja sini ya Nah untuk part selanjutnya ada attack damage, attack speed dan sebagainya dan make damage, portal damage dan sebagainya nih banyak ya dan untuk part selanjutnya partstrips ada item abilities nah item abilities kalian tinggal add and ability kalau lu kalian edit dengan left-click nah disini untuk ability-nya kalian bisa MI list ability nah ini ini banyak banget ya kalian bisa cek aja satu-satu atau enggak ya nggak usah apa-apa atau kalian bisa cek wiki-nya juga ada ya tinggal kalian pilih aja deh update yang menurut kalian keren gitu ya oke dan gue coba aja nih pakai jelas ya kita ketik ada item ini kan tinggal kalian left-click dan ya bisa dibina oke kita aja ke itemnya itemnya kalian bisa pakai bow ya kan tinggal MI create bow dan nama bownya contohnya bow ya itu diserah dan tinggal ME edit bow oke oke salah nah setelah kalian edit kalian tinggal edit aja seperti tadi sword, particle, display name dan sebagainya dan jika kalian ingin membuat short bow ya kalian tinggal atur aja arrow velocity, arrow velocity nya kalian ubah ke puluh atau seratus gitu ya biar bisa dan kita ganti aja ada arrow velocity nya kecepatan dari arrow nya kalian bisa ubah sesuka kalian contohnya kita ganti ke lima puluh deh untuk next patch seperti tadi kayak biasa skill damage, percentage damage dan percentage damage ini untuk bow cocok banget untuk projectile ya ini ngaruh banget sama bow ya karena ini pakai arrow dan projectile tentunya batu next patch seperti abilities biasa, elements dan breakable juga ada, oh ya biasanya RPG itu unbreakable ya jadi kalian unbreakable nya kalian true-in aja ya, unbreakable nya kita pakai overload aja ya, oke kayak tidak item, kita test, kita simpan withernya disini, ini overload, arrow hit oke dan dan oke ee, baunya lumayan, oke untuk item lanjutnya kalian bisa buat shield, caranya ME create shield dan nama shield kalian, kalian tinggal edit-edit aja disini seperti ini display name seperti tadi, oke kita skip aja, kalian bisa tambahin aja, untuk shield kalian bisa tambahin tambahan stat seperti block artik, retail change, atau skill, ya class juga bisa, dan untuk ability juga bisa ya, disini ability, my look, dan shield pattern kalian bisa custom sendiri disini, dan kalian kita coba get the item, oke kita coba ke offhand, kita coba pakai weapon ya, pakai sword mungkin abilities, oke keren, jadi ini work ya, mampus loh, oke lumayan shieldnya, ee, lanjut ke staff, buat staff kalian bisa ME create staff dan item ID atau nama staff kalian, kemudian, sepertinya Hyperion ya, kita sudah punya, jadi ME edit, staff, untuk next pack, ini ada range, range nya itu seberapa jauh, staff kamu bisa menembak, ini staff tapi kayak pistol gitu loh, ya ada projectile nya, tapi bukan projectile, lebih ke magic damage, dan biasanya ini, left click, seperti di high pistol dungeon itu loh, dan untuk pack keempat, ini ada staff spirit, ya, kalian bisa ME list spirit, ini ada banyak, nanti nada spirit, void spirit, mana spirit, ini ada keterangannya ya, ada di sampingnya, nada spirit ini short fire beam, short shulker, kalau event kalian pengen, ee, tapi kita, ee, pakai void spirit aja, lebih keren sepertinya, ini custom sound, bisa kalian atur sendiri, dan item abilities, kalian bisa atur, kita pakai, tiga, tiga abilities ini, dan kita ada item, oke lumayan keren, ee, particle nya, kita udah buat tes, mantap, ee, coba kita pakai shield ya, kegemesh, oke mantap, ee, buat armor kalian juga udah bisa ya, kalian tinggal ME, crit, armor, dan item ID nya, contohnya kita armor 2, nah, kalian tinggal edit aja, ini mau air-ranger spread, atau Unreal Legends, kalian bisa ganti sendiri, di material, kalian bisa, nether it, boots, ya, kalian disini juga bisa ganti, nether it boots, atau armor, dan sepertinya, jadi, mungkin tidak perlu penjelasan yang sangat panjang, buat jelasin MO items, karena ini, kalian bisa tinggal ME help, ya, ada semua ya, disini ada, so ya guys, dari video ini, terima kasih telah menonton, tinggalkan like, subscribe, and comment, dan bye-bye, Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye